Terima kasih Anda masih bersama kami, Migrant Care, menemukan adanya dugaan mafia perdagangan suara dalam kontestasi pemilu 2024 di Malaysia. Menurut anggota Migrant Care, Tristina Dwi Arista, hal ini terjadi imbas dari penerapan metode pemungutan suara menggunakan POS. Banyak warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia yang tidak terima surat suara via POS. Dan surat suara ini diduga diterima oleh pihak lain yang ingin menjual suara untuk pemilu 2024 di Malaysia. Selain itu, Migrant Care juga menemukan banyaknya surat suara yang berserakan di kotak POS apartemen tempat WNI tinggal. Terkait adanya dugaan penjualan suara tersebut, Migrant Care meminta KPU dan Bawaslu untuk menghapuskan pemungutan suara dengan metode POS. Artinya berarti surat suara itu memang berpotensi untuk diperdagangkan, ya. Dalam source yang juga tidak bisa kami sebutkan, memang itu benar terjadi adanya dan sebenarnya masalah surat suara yang saling tergeletak di bawah itu kan juga menunjukkan bahwa penyelenggaran pemilu kita dan surat suara itu sangat tidak ada harganya bahkan. Atau sangat diremehkan pemilu kita. Nah itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Maka dari itu kami juga masih terus merekomendasikan untuk metode POS.